Yang terpenting adalah kita konsisten, yaitu untuk pemberian EF-nya kita berikan pagi dan sore. Karena dengan kita melakukan cara ini dengan rapi, maka burung sirtu kalian pun akan tetap sehat teman-teman. Halo sahabat kecomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke di video kali ini, saya akan berbagi tips cara perawatan burung sirtu atau cipo hasil dari ombyokan. Agar burung sirtu atau cipo yang kita beli dari hasil ombyokan itu tidak mudah mati teman-teman. Karena banyak ya di luar sana yang memelihara yang membeli burung sirtu hasil dari ombyokan itu tidak kuat lama teman-teman. Hampir rata-rata burung sirtu yang membeli dari ombyokan itu cepat mati. Makanya di video kali ini, saya akan berbagi caranya teman-teman. Nah ini adalah burung sirtu yang saya pelihara hasil dari ombyokan ya. Kurang lebih saya pelihara burung sirtu ini hampir 1 bulan teman-teman. Dan Alhamdulillah sampai sekarang burung sirtu yang saya pelihara ini tetap sehat. Dan terkadang burung sirtu ini sudah mau bunyi ya. Cuma belum gacor teman-teman. Nah, untuk cara yang pertama, setelah kita membeli burung sirtu hasil dari ombyokan sebaiknya kita beli juga kroto-nya teman-teman. Karena kandungan protein pada kroto ini sangat bagus sekali. Dan di dalam kandungan protein pada kroto itu mampu memperkuat daya tahan tubuh si burung tersebut teman-teman. Makanya untuk pemberian kroto, untuk burung sirtu yang kita hasilkan dari ombyokan itu sangat penting sekali ya. Agar burung sirtu yang kita beli dari hasil ombyokan itu tidak mudah mati teman-teman. Nah, untuk cara pemberian kroto-nya, oke lah untuk di hari pertamanya kita bisa berikan kroto ini sebanyak-banyaknya teman-teman. Kita berikan kroto ini di cepuk yang berisi pur. Untuk pemberiannya kita bisa berikan pagi dan sore ya. Lalu, untuk di hari keduanya, pemberian kroto-nya kita bisa kurangi. Tapi, tetap kita berikan kroto ini di cepuk yang berisi pur ya. Dan untuk pemberiannya pun tetap kita berikan pagi dan sore teman-teman. Nah, untuk di hari ketiganya, pemberian kroto-nya kita bisa kurangi lagi nih teman-teman. Tapi, tetap ya kita berikan kroto ini di cepuk yang berisi pur teman-teman. Kita berikan pagi dan sore. Namun, untuk di hari ketiga ini, pemberian kroto-nya kita aduk dengan pur ya. Agar burung sirtu ini sedikit demi sedikit bisa mencicipi pur yang kita sediakan di cepuk teman-teman. Nah, selama tiga hari berturut-turut dalam pemberian kroto ini, pada saat kroto-nya habis, kita berikan ulat hongkong di cepuk yang berisi pur tersebut teman-teman. Lalu, setelah tiga hari berturut-turut dalam proses pemberian kroto tadi, untuk di hari keempatnya baru kita mulai proses pemandiannya. Namun, untuk pemandiannya jangan terlalu basah teman-teman. Karena burung sirtu atau cipo ini sangat rentan terhadap kematiannya, makanya antisipasi agar burung sirtu yang kita beli dari Ongbyokan itu tidak mudah mati teman-teman. Untuk pemberian ekstra pudingnya, cukup kita berikan ulat hongkong saja teman-teman. Kita berikan ulat hongkong pagi dan sore. Lalu, setelah itu kita lanjut dengan pola penjemuran. Nah, untuk sementara dalam proses penjemuran ini, berhubung burung sirtu ini masih bakalan, jadi untuk penjemurannya kita berikan penjemuran tipis-tipis dulu teman-teman. Yaitu penjemuran 30 menit. Lalu, setelah penjemuran, kita gantungkan burung sirtu atau cipo ini di tempat yang agak tinggi ya. Agar burung sirtu atau cipo ini bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar teman-teman. Dan di samping itu, agar burung sirtu atau cipo ini bisa mengurangi tingkat stresnya ya. Lalu, setelah kita rawat burung sirtu ini selama 2 minggu, baru kita gantungkan burung sirtu ini di tempat yang tidak terlalu tinggi teman-teman. Karena, jika kita merawat burung sirtu, hasil dari ombyokan ini sudah mencapai 2 minggu, kemungkinan besar burung sirtu kalian tidak akan mudah sakit teman-teman. Yang terpenting adalah kita konsisten, yaitu untuk pemberian EF-nya kita berikan pagi dan sore. Karena, dengan kita melakukan cara ini dengan rapi, maka burung sirtu kalian pun akan tetap sehat teman-teman. Dan mungkin, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Cukup sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Salam, sahabat Kicomania.